Ketika kamu 100 kuesioner Kuesioner Proseskan ini Nah ketika proses ini berarti ada teori of planningnya Disini ada proses Proses politik itu ada di teori of planning Kalau datanya itu adalah teori in planning Jadi ketika perencana ini akan membuat naskah akademiknya Maka itu adalah teori in planning Jadi harus lengkap dong Kalau membuat perencanaan harus lengkap ya Untuk menyusun perencanaan Karena ini substansi Perencanaan itu adalah isinya Jadi kita kalau menjadi teori in planning Itu isinya Isi dari perencanaan Tapi yang kita lihat sekarang itu kan Domainnya ada teori of planning Proses politik disitu Harusnya Harusnya Nah ini ya saudara Bus Lomi ya Dan bapak ibu sekalian ya Kalau bapak ibu nanti ditugas membuat naskah akademik Maka Harus posisinya ada di teori in planning dulu Jadi basis untuk membuat naskah akademik adalah teori in planning Isi dari naskah akademik nanti seperti apa Ya kan ada pertimbangan sosiologi, hukum, politik, ekonomi, budaya Ya kajian-kajian itu kan tidak hanya berbasis pada de-study Ya kajian diteratur atau review-review kebijakan sebelumnya kan Enggak hanya itu kan Karena nanti naskah akademik ini dibuat oleh legal drafter Ya ahli-ahli hukum itu untuk diturunkan, dirumuskan ke dalam pasal-pasal Kan gitu Nah basisnya berarti yang mana Di teori in planning Mau membuat kebijakan wajib menggunakan masker misalnya Maka perencana ya saudara Bus Lomi harus Posisinya di teori in planning dulu Substansi Surveyor Anda harus survei menggunakan metode ilmiah terlibat Kawancara dengan masyarakat yang tidak mau pakai masker Nah ketika sudah jadi NA Nah masuk ke teori of planning Ya gitu ya Karena teori of planning ini Pada saat ada di NA-nya juga teori of planning Tapi pada saat saya menyarankan Romanderius untuk bikin NA itu teori in planningnya Ya Itu menurut saya Kalau kita pahami seperti itu Karena disini ketika kita sudah teori of planning itu sudah bicara tentang struktur, proses, bagaimana kita menaruhnya itu di lembaga, di perjuangkan itu teori of planningnya Jadi dia berkaitan dengan tahapan, prosedur Berangkatnya dari teori in planning Isi, isi dari NA anda apa, isi dari perencanaan yang mau jadi undang-undang, mau jadi kebijakan, mau jadi perda, itu apa sih Nah itu kan pakai survei, pakai wawancara, pakai observasi Tapi ketika, ini di luar konteks ya Dalam kita bicara sebagai perencana atau sebagai praktisi CSO sebagai aktor ketiga dalam proses perencanaan Dan sering kali kan diundang ya Ketika mulai public hearing gitu ya Ketika dalam proses politik sudah public hearing CSO yang membidangi bidang itu atau yang fokus pada peminatan bidang kemiskinan misalnya Kan juga diundang Nah itu kan kita sudah mulai gak karuan disitu Itu sudah gak mulai gak karuan Jadi sudah apakah itu teori of planning atau teori in planning Karena mereka bilang ini ada aspirasi, ini ada realitas, ini ada fakta Ini ada data kemiskinan bahwa di desa X orang miskinnya masih ada 100 orang Tidak dapat BST, tidak dapat BLT Ini gimana, kok gak ada disini di kajian akademiknya gak ada Di naskah akademiknya gak ada Nah kayak gitu kan Nah ini berarti apa? Oh ada yang keliru dari orang yang membuat perencanaan itu Berarti teori in planningnya gak bagus gitu loh Tapi kan kita akhirnya berdebatan di look of context ya Bahkan of question ya dari teori of planning dan teori in planning ya Kita tuduh-tuduhan siapa sih tukang yang membuat Kita akhirnya menuduh suatu institusi tukang yang dipercaya oleh DPRD DPRD, DPR, oleh gubernur, oleh bupati, oleh wali kota yang ditugasin membuat naskah akademik itu siapa? Oh penunjukkan, oh teman dekatnya, oh jaringannya, oh orang partainya, kan begitu Ya kalau kita mau belajar antara realitas Realitas yang ada dari kebijakan implementasi, implementasi kebijakan ke pembangunan Itu kan kita harus tahu NA-nya Siapa penyusun naskah akademik Karena PERDA atau semua produk hukum itu diawali dengan naskah akademik yang formatnya sudah laku Kalau di negara kita Tapi kemembuat naskah akademik kan tidak boleh bertentangan dengan rencana pembangunan nasional Jangka panjang Sumbernya dari Mbak Penas Kita kan harus membaca dokumen itu semua Regulasi yang ada apa Seperti itu kan Ya, atau ada yang lain Ini kalau kita bicara mengenai kasus-kasus seperti ini adalah sangat menarik Karena kalau kita bicara tentang teori percanaan Teori percanaan itu kan tidak langsung perencanaan yang rasional Atau model teori perencanaan yang incremental Yang valid kan itu semuanya berdasar pada kondisi real Apa yang mau di Output dan outcome dari perencanaan itu sebenarnya apa Kan itu yang penting Jadi teori perencanaan Karena kita belajar teori perencanaan pembangunan Maka sebenarnya kita harus memahami Perkembangan Development of planning teori Jadi kita harus belajar juga memahami Bagaimana perkembangan teori perencanaan Tapi Saya tidak mengulas apa itu teori Tapi kita harus melihat bahwa Teori itu penting Sebagai penjelasan Tentang suatu fenomena Atau kejadian yang ada pada suatu Wilayah tertentu Pada suatu waktu tertentu Supaya kita bisa membuat Pemecahan masalah terhadap peristiwa-peristiwa itu Kalau peristiwanya baik ya tidak ada masalah Tapi kalau peristiwanya buruk Ya itu ya Harus dicarikan solusi Kita bisa mengatakan ini baik itu buruk Itu basisnya teori Ya karena teori itu kan sebilang Ideal Teori itu kan selalu dirumuskan Bersifat baik Ideal Ya Nah orang yang menyusun teori Itu juga berdasar pada Pembacaan fenomena-fenomena Dan berdasar pada Pembacaan atas kelemahan Dari teori-teori yang tidak relevan Makanya dia bisa memperbaiki Teori-teori yang lama Sehingga menjadi teori-teori baru Dalam perencanaan pun Para perencanaan pembangunan Itu juga melihat Perencanaan pembangunan Itu yang bagus adalah Berbasis pada teori yang rasional Tapi ada yang bilang Teori perencanaan pembangunan Adalah yang berbasis pada Teori yang bersifat inkremental Jadi tambah sulang Ini yang kegagalan teori X Misalnya disebabkan karena Salah hitung Salah mengolah data Tapi disitu ada kebaikannya Yang kita gabung Yang jelek dibuang Yang baik diambil Tapi yang basis dari semua Teori perencanaan itu adalah Basisnya adalah Bersifat rasional Karena Kalau kita bicara tentang Secara konsep Mungkin Bapak Ibu juga sudah paham Kalau kita bicara tentang perencanaan Maka perencanaan itu Selalu menempatkan yang ideal Yang ideal Tujuan yang Paling baik Dari Seserangkaian kegiatan Yang akan dicapai dari suatu program Dari suatu kebijakan Kalau Saya kasih contoh Misalnya Terlepas itu adalah Perencanaan yang sosialis Atau kapitalis Kita keluar konteks itu dulu Kita misalnya Masuk ke dalam kasus Teori perencanaan Penanggulangan kemiskinan Kemarin Wakil Presiden Datang ke Jawa Timur Lalu Mengidentifikasi Ada lima kabupaten Di Jawa Timur Yang harus Diintervensi oleh Pemerintah Pusat Karena Kemiskinan Jawa Timur Ini memberi Kontribusi buruk Terhadap Keberhasilan Pembangunan Indonesia Secara Menyeluruh Sampai Wakil Presidennya Kemarin datang Nah Itu apa artinya Apa yang salah Apa yang menyebabkan Gagal Pengetasan kemiskinan Di Jawa Timur Apa dokumen kemiskinan Dokumen kemiskinan itu Sudah banyak CSO Dilibatkan Untuk menyusun Dan mengatasi Problem-problem Kemiskinan Di lima kabupaten Di Jawa Timur Mulai dari Madura Plus Kemarin Ada Probolinggo Iya Probolinggo Bojonegoro Lamongan masuk Sekarang Ada apa itu Dulu Tuban Lamongan ada apa Kok bisa masuk Gitu kan Probolinggo masuk Ada apa Sudah bukan Ponorogo Tapi Ada apa Lamongan jadi masuk Memberi kontribusi Terhadap kemiskinan Jadi indeks kemiskinan Ini Mempengaruhi Pemerintah nasional Ada apa Ini kan Bahaya sekali Karena di Tuban Sudah selesai Karena di Tuban Menurut saya Sudah bagus Ya karena Memang Tuban Selama lima tahun terakhir Fokus di penanggulangan Kemiskinan Tuban juga sekarang Lagi nyusun Indeks Untuk mengukur Tingkat kesejahteraan Rakyatnya Jadi sudah keluar Itu kan kemauan dari Pembuat kebijakan Sinergi antara Eksekutif dan Legislatif Pemerintahnya Gimana Bupatinya Gimana Segdanya Gimana DPRD Gimana Kan itu Bapak dan Tuban Misalnya juga bersinergi Karena kami juga terlibat Di situ Bersinergi Bingung juga Solusinya gimana Supaya Ya Tuban Pada industrinya Bagus Investasi Internasional Bagus Rusia Dan sebagainya Semua berinvestasi Di Tuban Tapi Kalau dibilang miskin Ada apa Ternyata sudah Ya Diatasi dengan baik Ya diintervensi Dengan kebijakan-kebijakan Yang memperdayakan Perekonomian rakyat Memperdayakan Rakyat juga UMKM dan sebagainya Pembangunan infrastruktur Ya Meskipun ada keluhan Daripada Dari para OPD itu Memang Bangun jalan Pengerasan jalan Di Tuban itu Ya Berlaku untuk misalnya Satu kecamatan aja Kecamatan lain Dianpekan Karena disitu Sumber Daya tarik Dari investor Supaya Mau melakukan investasi Ya ada rekayasa Rekayasa sosial Rekayasa Rekayasa sosial Ekonomi Itu juga ada Ya karena Kemiskinan itu Dianggap sebagai Memberi nilai Rapot merah Kepada Pemerintah daerah Jadi Apa yang lain Ya perencanaannya Perencanaannya harus dibuat Seideal mungkin Sebaik mungkin Jadi saya Memberi contoh Tentang Penanggulangan Kemiskinan Jadi kalau kita Bicara bagaimana Mengentaskan Kemiskinan Ya udah Bangun infrastruktur Untuk masyarakat Berdayakan Ekonominya Cara Berdayakan Ekonomi Gimana Ya beri Batuan modal Beri pendampingan Seperti itu Ya Karena kalau kita Menggunakan Indikator Dari Badan Pusat Statistik BPS Nasional Itu Data itu Kan harus Cuma harus Diisi oleh pemerintah Kabupaten Dan mereka Tidak berhak Mengolahkan Datanya Dari mereka Dimasukkan Dibalikan Kembalikan lagi Ke BPS Jadi yang Kalau kita Isinya Salah OPD Organisasi Perangkat Daerah Isinya Salah Ya tidak Berdasar Basis Atau tidak Berbasis Data Tahir Maka itu Nanti BPS Ngolahnya Juga Keliru Jadi disini BPS Yang ada Di Kabupaten Kabupaten Kota itu Ketika ada Survei-survei Tentang Kemiskinan Gini Jadi cuma Isi aja Yang Ngolah BPS Yang ada Di Jakarta Jadi intinya Apa yang ingin Saya sampaikan Kepada Bapak Ibu Semua Bapak Ketika kita Merencanakan Suatu Program Kita Merencanakan Suatu Kebijakan Maka Perencanaan Itu Basisnya Harus Merumuskan Tujuan Itu Yang Seideal Mungkin Dan Sebaik Mungkin Ini Ini penting Karena Ini Menjadi Dasar Dari Tim-tim Ahli Itu Untuk Membuat Perencanaan Mengkongkritkan Apa Yang ideal Dengan Kebutuhan Nyata Yang ada Di Masyarakat Ini Yang Apa Yang menjadi Tantangan Dari Para Perencanaan Nah Disini Biasanya Friedman Ya Friedman Saya Hapus Ini Friedman Itu Membuat Perencanaan Teori Perencanaan Jadi Membahasnya Menjadi Empat Friedman Jadi Tulisnya Friedman Itu F R I E D M A N 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 Itu Dia Menulis Tentang Perjalanan Teori Perencanaan Dia bilang Planning Is Policy Analysis Planning Is Social Learning Planning Is Social Reform Planning Is As Social Mobilization Jadi Saya Bukan Is Tapi As Planning As Policy Analysis Planning As Social Learning Planning As Social Reform Dan Planning As Social Management Apa yang Disampaikan oleh Friedman Kenapa Dia bilang Putih Itu Jadi Teori Perencanaan Itu Kalau kita Mau artikan Sebagai Policy Analysis Maka Dia Itu Adalah Sebagai Logika Berpikir Ilmu Management Jadi Planning As Policy Analysis Ya Sebagai Jadi Perencanaan Itu Sebagai Analisis Kebijakan Itu Harus Didasari Oleh Logika Berpikir Ilmu Management Kedua Logika Berpikir Administrasi Publik Ketiga Logika Berpikir Ekonomi Neoklasik Dan Yang Keempat Berbasis Pada Logika Berpikir Teknologi Informasi Tujuannya Untuk Apa Tujuannya Untuk Membantu Pengambil Keputusan Memahami Konsekuensi Dari Alternatif Alternatif Keputusannya Sehingga Perencana Di sini Dia Posisinya Sebagai Apa Ya Dia Sebagai Analis Dia Sebagai Teknikrat Ya Dan Masyarakat Ini Posisinya Sebagai Objek Dari Rekayasa Rekayasa Kebijakan Yang Diimplementasikan Jadi Seperti itu Jadi Masyarakat Di sini Tidak Terlibat Yang terlibat Adalah Analis Dan Tenoka Itu Kalau Kita Mengikuti Definisi Yang Dibuat Oleh Friedman Ketika Kita Memandang Atau Menganggap Policy Is Policy Planning Is As Policy Analisis Jadi Fokus Di Analisis Kebijakan Tapi Yang Kedua Kalau Kita Mendefinisikan Planning As Social Learning Ya Sebagai Pembelajaran Sosial Maka Ide Dasarnya Adalah Kita Harus Merubah Kedudukan Masyarakat Dari Objek Dari Objek Objek Itu Cuma Sasaran Kebijakan Sasaran Program Ini Diubah Kedudukannya Menjadi Subjek Ya Subjek Pembangunan Subjeknya Program Terus Diubah Nah Ini Kita Harus Melakukan Ini Kata Si Friedman Ini Karena Apa Planning As Social Learning Ini Katanya Kata Friedman Ini Akibat Dari Banyaknya Kritik Ya Kritik Dari Perencana Perencana Pembangunan Yang Tidak Bisa Menjalankan Programnya Dengan Baik Akibat Tidak Adanya Dukungan Dari Masyarakat Lalu Mereka Memberikan Ilmu Baru Memberikan Pengetahuan Baru Kepada Perencana Ternyata Kalau Perencanaan Cuma Sebagai Policy Analysis Ya Jelas Perencanaan Tidak Akan Diterima Oleh Masyarakat Karena Anda Cuma Menempatkan Masyarakat Sebagai Objek Sebagai Target Sebagai Sasaran Program Jadi Harus Diubah Posisi Masyarakat Harus Diubah Menjadi Subyek Dari Perencanaan Itu Subyek Dari Pembangunan Itu Nah Ini Yang Disebut Perencanaan Sebagai Pembelajaran Sosial Ini Penting Ya Karena Kita Sekarang Di Negara-negara Berkembang Dan Beberapa Negara Maju Kalau Perencanaan Sebagai Pembelajaran Sosial Maka Selalu Ada Kegagalan Kebijakan Itu Selalu Dibilang Sebagai Proses Pembelajaran Selalu Dibilang Kalau Gagal Kita Ambil Itu Sebagai Pembelajaran Untuk Membuat Perencana Lebih Bagus Atau Kita Menempatkan Masyarakat Sebagai Subyek Seperti Itu Nanti Kita Menganggap Itu Perencanaan Yang Partisipatoris Pembelajaran 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 Terima kasih.